Hai gini ya ini meningkat jadi 21.000 RPM ya sekitar 3000 RPM udah ternyata berikutnya berhasil ya Halo selamat malam jumpa lagi dengan channel Tamiya Setan yang malam ini saya mau coba-coba bikin dinamo standar ya ini alatnya ini saya beli dengan harga murah Rp 75.000 ini bentuknya ini dinamonya taruh di atas ya ini buat soketnya ini nanti buat adaptornya kalau yang ori itu yang jifat itu harganya melambat Rp 1.000.000 cara yang murah aja tapi belum dapat adaptor ya di sini saya tadi beli adaptor ini LG ini pakai yang 12 volt 2 ampere saya beli sekitar harga Rp 30.000 jadi dua ini totalnya 100.000 alatnya ini yang kita butuhkan yang pertama ya jelas ini ya oli buat bikinnya dua ini kontak cleaner buat nyemprot kotorannya biasa dan yang ini kita pakai aplikasi giri ya nih buat ngetes RPM nya dan ini Tamiya saya di Ospada ini dinamo aut ya bukan mampu C karena udah gantian buat itu aja ngetes aja saya lepas dulu kalau bisa di belakangnya jadi lupa ya gini ya maaf kalau hasilnya gelap jelek kurang rapi ini saya tadi keburu aja pakai solter kita pasang dulu di ininya ya eh pertama kali kita semprot dulu eh kita tes dulu aja berapa volt RPM nya kalau kebalik ternyata karena kabernya kurang panjang terus kita pasang ini cepit belakangnya bebas yang merah sebelah kanan dulu nggak apa-apa kemudian kita pasang adaptor 2 volt nya maksudnya 2 ampernya ya di kapol ini terus kita colokan adaptor nya tuh tadi lupa di netralkan ya kalau standarnya itu tiga volt ya karena dua buah baterai itu satu setengah volt satu setengah volt kita tes dulu berapa RPM itu tadi tiga ya ini ya di 18.000 ya di 18.000 ya sebelumnya sebelumnya kita lepas dulu ininya kita beri pelumas ini ya minyak pelumasnya saya beli di online sebetulnya bisa buat sendiri sih tapi karena saya butuh ada yang lancipnya ini saya beli aja nanti gampang isi ulang lagi kalau habis bisa buat dengan oli singer sama itu ya otosol kita teskan ya disininya yang di atas ini ya yang di atas ini ya yang di bawah juga sini kita putar-putar dulu gearnya kita kasih sedikit lagi pas juga oke sudah kalau dinamuk standar itu biasanya itu maksimal itu sekitar 4 volt 3 volt lah jangan terlalu besar atau lima lamus tapi saya apa lebih pelan-pelan dulu aja dari 1 atau 2 volt dulu ya kita paling pakai kisaran 1 menit apa 2 menit aja bentar saya cari stop buat dulu stop buat stop buat stop buat ye sebuah tetap tuh vocabulary saya cuma kita menurut kita ramai tapi kita gua setel kita main di eh kita setel di dua volt dulu ya pasang cepet buayanya dulu ya ya haaah start nah tamain di dua volt dulu oke sudah satu menit ya kita diambil dulu satu menit juga kita lepas sambil nunggu satu menit diamkan ya terus kita semprot ini kontak cleaner biar bersih semprot ya dan kita persihkan dengan tisu tadi di dua volt ya sudah satu menit lebih ini kita kasih bentar kita tunggu kering dulu ya kontak cleanernya terus kalau sudah kita kasih minyak lagi yang bawah juga kita putar-putar lagi kita pasang lagi ya tadi kita yang hitam sebelah kanan sekarang gantian yang hitam sebelah kiri ya kita biar kebalik tapi di dua volt ya kita start Oke sudah satu menit ya Kita lepas lagi Kita jelaskan dulu lagi Satu menit atau dua menit Kita semprot rakit dengan kontak cleaner ya Kita bersihkan dengan tisu Kita tunggu benar-benar kering dulu ya Nah kita pasang lagi Kita pakai tadi Eh lupa 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 Kita kasih minyak dulu ya Mungkin yang ketiga ini Kita kasih volt yang lebih besar Sekitar tiga apa Tiga setengah ya Kita putar-putar lagi Kita pasang Oke Clear Langsung saja kita hidupkan Tadi yang batal ya Yang bat aja Oke sudah satu menit ya Kita semprot lagi Kita persihkan ya Kita tes nanti Berhasil atau enggak Triketnya Tadi sekitar berapa ya Rp8 plus itu atau berapa tadi Rpm nya Kita nunggu beberapa menit dulu Sekarang mesinnya hatim ya Terima kasih telah menikmati ya Tadi yang menikmati ya Terima kasih telah menikmati ya Sekitar 1-2 menit ya Nanti kita tes Rpm nya Naik apa enggak Di 3 volt ya Karena standartannya itu paling ya 1,5 volt 2 baterai berarti 3 volt Maksimalnya Ya 1 menit enggak apa-apa Kayaknya enggak terlalu panas tadi Oke sudah 1 menit ya Terus kita kembali ke aplikasi Gehri ini ya Baiklah nanti Dapat berapa Rpm Ini di Dikavel ya Gini ya Ini meningkat jadi 21.000 Rpm ya Sekitar 3.000 Rpm Sudah ternyata Update ini berhasil ya Terima kasih Mungkin sekian dulu Video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa